Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Nihongo gambar o desu Hari ini kita akan membahas mengenai soal latihan JLPT N4 yaitu soal ketiga di tahun 2024 ini Gimana soal yang saya ambil ini adalah soal yang saya dapat di internet yang keterangannya adalah soal JLPT tahun 2023 bulan 7 Pada video kali ini akan membahas mengenai Mojigoi total ada 28 soal Ja, ikimashou Yang pertama mondai ichi seperti biasa yang dikerjakan adalah bagian kanji mencari cara bacanya Ichibang Watashi no kurumawa ano nani nani no desu Cara baca untuk kanji ini adalah Ya, cara bacanya adalah shiroi Shiroi artinya putih Watashi no kurumawa ano shiroi no desu Watashi no kurumawa ano shiroi no desu Mobil saya adalah yang putih itu Ya, shiroi disini artinya putih Kalau kuroi, kuroi artinya hitam Lalu aoi, aoi artinya biru Dan akai artinya merah Nibang Nani nani totemo isogashi desu Kanji ini adalah isogashi Artinya sibuk Lalu cara baca untuk kanji ini adalah Ya, cara bacanya adalah sambang Saikin Saikin ini artinya adalah akhir-akhir ini Mirip artinya dengan kono aida Belakangan ini Saikin totemo isogashi desu Akhir-akhir ini sangat sibuk Ya, seperti itu Lalu sambang Totemo kirei na nani nani desu Cara bacanya yang tepat adalah Ya, cara bacanya adalah iro Iro artinya warna Kanji ini dibacanya adalah iro Totemo kirei na iro desu Warna yang sangat bagus ya Di totemo disini artinya sangat Kirei itu kata sifat na Kirei na iro Warna yang bagus atau warna yang indah Kalau oto Oto adalah suara Tori adalah burung Dan hosi adalah bintang Yongbang Sukosi oka nega nani nani desu Cara baca untuk kanji ini adalah Ya, cara bacanya adalah tarimaseng Tarimaseng Tarimas Artinya adalah cukup Sukosi oka nega tarimaseng desu Uangnya sedikit tidak cukup Misal dua ribu berarti uangnya cuma ada Seribu sembilan ratus ya Sukosi artinya sedikit Sukosi oka nega tarimaseng desu Duitnya atau uangnya sedikit kurang Gobang Asta wa coto nani nani ga warui desu Warui disini artinya buruk ya Nah disini nani nani ga warui desu Artinya akan sedikit berbeda bukan buruk Tapi cara baca untuk kanji ini adalah Ya, cara bacanya adalah sugo Sugo ga warui artinya ada halangan Jadi kan warui tadi artinya sibuk Apabila menjadi sugo ga warui artinya ada halangan Kalau tidak ada halangan itu adalah sugo ga i Asta wa coto sugo ga warui Besok itu sedikit ada halangan Tidak sempet Jadi tidak bisa hadir Begitu minasang ya Rokubang watashi wa hachijini Kanjinya adalah yang ini Nani nani kimasuta Kanji ini dibacanya adalah Ya, kanji ini dibacanya adalah tsukimasta Kono kanji wa tsukimasta to yomimasne Watashi wa hachijini tsukimasta Saya datang pada pukul 8 Atau watashi wa hachijini kimasuta Onaji imi wo motemasne Jadi memiliki arti yang sama Watashi wa hachijini tsukimasta Saya tiba pada jam 8 Nana bang Kono nani nani wo tote kudasai Cara baca untuk kanji ini adalah Ya, sambang Ito itu artinya benang Kono ito tote kudasai Tolong ambilkan benang ini Kono ito tote kudasai Ya, tolong ambilkan benang ini Kalau hari, hari artinya jarum Kalau shio artinya garam Lalu kalau sara artinya piring Atau osara Minasang ya Nah, itu soal mondai pertama Tsugi wa mondai ini hairimas Jadi mondai ini Ada hiragana Kotoba gate Minasang wa Tadasi kanji Erabana kireba narimaseng Jadi harus memilih kanji yang benar Untuk kosa kata yang digaris bawahi Tanaka sangwa tomodachio mateimas Tanaka sedang menunggu teman Nah, kanji mateimas Macimas yang benar Yang mana minasang? Kanji yang benar adalah Yongbang mate Disini berbeda adalah Di depannya dengan mote Kanji yang ini Ya, mote Sedangkan kanji yang ini Mate Macimas Seperti kanji ikimas Minasang depannya Kalau ini Tidak perlu pakai te Ini artinya Bacanya samurai Kalau ini Toku Toku ni Tokubetsu Begitu minasang ya Mateimas Kanjinya benar adalah Yongbang Kyubang Asoko ni iru no wa Watashi no ani desu Yang ada Asoko ni iru Yang disana Ada disana No wa Yang ada disana Adalah Watashi no ani desu Kaka laki-laki saya Kanji yang tepat adalah Nibang Ani Kalau ichibang ini adalah Ane Ane ingat disininya Ada seperti pasar Ane Lalu sambang adalah Ototo Yombang adalah Imoto Imoto artinya adik perempuan Kalau ototo Artinya adik laki-laki Atau younger brother Jubang Ashtawa kojo Kenggaku shimas Disini kanji ini Dibacanya adalah Kenggaku Study Atau meninjau Ashtawa kojo Kenggaku shimas Besok akan meninjau Pabrik Kojo yang mana Minasang kojo Kojo itu Kanjinya adalah Ya kanjinya adalah Yang yombang Disini kojo Sambang dan yombang Mirip Bedanya adalah Yang jonya itu Sebelah kirinya Ada seperti Bagian pasir Suci Minasang ya Kalau ini kan Bagiannya ini air Ya Jadi kojo Adalah yang yombang Ashtawa kojo Kenggaku shimas Jubang Mayori Sukoshi Yoaku Narimasta Disini Yowai artinya lemah Mayori Sukoshi Yoaku Narimasta Dibandingkan sebelumnya Sedikit lemah Sedikit menjadi lemah Tanji Untuk Yoai Yang mana Minasang Dore gan Yoai no kanji desu ka Ai Ichibang wa Yoai no kanji desu Yoaku Disini Yoai Artinya lemah Kalau Nibang adalah Tsuyoi Tsuyoku Artinya kuat Sambang Artinya karui Karui Artinya ringan Yongbang Omoku Omoi Artinya berat Junibang Watashi wa Arobai tono kei Kengga Arimaseng Saya tidak ada pengalaman Kerja sampingan Keikeng Disini keikeng Artinya pengalaman Kanji yang tepat Untuk keikeng Yang mana Minasang Kanji yang tepat Adalah Nomor tiga Disini Keikeng Bedakan dengan Yang 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 Nibang Nibang disini Keikeng Menggunakan Kanji Pohon Yang benar Adalah Menggunakan Kanji Disini Bukan pohon Tapi Uma Atau Kuda Tsikeng Kengnya Itu sama Tsikeng Pengujian Keikeng Artinya Pengalaman Sambang Sugiwa Mondai Sang Ini Hai Rimas Masuk ke Mondai Tiga Memilih Kosa kata Yang tepat Yang harus Mengisi Di dalam Kurung Ini Kita lihat Yang pertama Kino Tsukuta Kare Kino Tsukuta Kare Artinya Adalah Kare Yang dibuat Kemarin Nani Nani Dengan Menggunakan Saya Makannya Dengan Menghangatkan Terlebih Dahulu Maka Untuk Mengisi Kalimat Ini Kosa kata Ini Yang tepat Adalah Apa Minasang Yang digunakan Untuk Menghangatkan Ya Jelas Jawabannya Adalah Ijibang Renji Renji Itu Artinya Adalah Oven Microwave Renji Saya Menghangatkannya Dengan Microwave Lalu Dimakan Seperti Itu Renji Jawabannya Tepat Adalah Jawabannya Adalah Sodang 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 Dokoni Ryokoni Ikuka Mau pergi Jalan-jalannya Berwisatanya Kemana Menentukannya Dengan Mendengarkan Musawara Dengan Teman-teman Satu Kelas Jadi Musawara Baru setelah itu Kimemas Menentukan Menentukan Apa Dokoni Ryokoni Ikuka Sodang Sodang Musawara Sanse Artinya Setuju Shitsumong Artinya Pertanyaan Lalu Ikeng Artinya Pendapat Disini Kenapa Jawabannya Bukan Ikeng Kirasuno Minnani Ikeng Okite Kimemas Disini Ikeng Harusnya Kirasuno Minnano Ikeng Okite Mendengarkan Pendapat Teman-teman Sugiwa Jogobang Sensu Kata Bedoga Kyo Ieni Jawabannya Tepat Adalah Ya Jawabannya Adalah Todokimasta Todokimasta Artinya Sampai Atau Tiba Berbeda Dengan Sukimas 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 Itu Belakunya Atau Subjeknya Tiba Kalau Ini Benda Benda Yang Dikirimkan Itu Yang Tiba Contohnya Bedo Bedo Dibeli Maka Bedonya Sudah Sampai Makanya Menggunakan Adalah Todokimasta Sensu Kata Bedoga Kyo Ieni Todokimasta Kasur Yang Saya Beli Minggu Lalu Hari Ini Tiba Di Rumah Atau Sudah Tiba Di Rumah Kalau Muka Imas Itu Artinya Menuju Kalau Ugo Kimas Artinya Bergerak Kalau Yor Mampir Atau Minggir Minggir Juga Bisa Diartikan Yor Juroku Bang Juni Juni Jio Nani Nani Node Hyurya Sumini Shimaso Jawaban Jawaban Tepat Adalah Ya Jawaban Tepat Adalah Yong Bang Sugita Juni Jio Sugita Node Hyru Yasumini Shimaso Sugita Sugiru Artinya Sudah Lebih Juni Jio Sugiru Node Kasugita Node Karena Sudah Lebih Jam 12 Ayo Kita Istirahat Siang Watata Watarimas Artinya Menyebrang Tota Torimas Artinya Lewat Lalu Susunda Susumimas Artinya Maju Junanabang Kyo Wah Hitoga Sukunai Node Juko Areba Nani Nani Desu Jawaban Yang tepat Adalah Nibang Jubung Kyo Wah Hitoga Sukunai Node Karena Hari Ini Orangnya Sedikit Juko Areba Jubung Desu Apabila Ada Sepuluh Cukup Cukup Apabila Ada Sepuluh Juko Disini Artinya Sepuluh Buah Areba Kalau Ada Jubung Itu Cukup Berarti Dengan Sepuluh Saja Sudah Cukup Kenapa Karena Orang-orang Sedikit Juna Juhacibang Kodomo No Koro Otototo Kengkas Te Yoku Cicini Jawaban Tepat Adalah Jawabannya Adalah Sambang Sikara Remasta Kodomo No Koro Waktu Saya Masih Anak-anak Otototo Kengkas Te Yoku Cicini Sikara Remasta Saya Saya Sering Dimarahi Ayah Jadi Disini Sikara Remas Bentuk Pasif Artinya Dimarahi Kalau Bentuk Aktifnya Adalah Sikar Remas Memarahi Cicini Sikara Remas Artinya Dimarahi Oleh Ayah Yoku Disini Artinya Sering Kenapa Diomilin Diomilin Oleh Ayah Otototo Kengkas Sikai Berkelahi Dengan Adik Laki Laki Kodomo No Koro Otototo Kengkas Sikai Yoku Cicini Sekara Remas Sikai Jukyubang Takusang Kai Mono Sita Node Saifu Ni Gohyak Weng Sika Nani Nani Imaseng Jawaban Yang tepat Adalah Jawabannya Adalah Nibang Noko Te Imaseng Noko Rimas Noko Rimas Artinya Tersisa Takusang Kai Mono Sita Node Karena Saya Belanja Banyak Saifu Ni Gohyak Weng Sika Noko Te Imaseng Di Dompet Saya Hanya Tersisa 500 Yen Nijubang Esa Oyat Samponi Surete Ittari Main Ichi Inuno Nani Nani O Sita Imas Jawabannya Tepat Adalah Ichibang Sewa Esa Oyat Samponi Surete Ittari Saya Kasih Makan Saya Ajak Jalan Jalan Main Ichi Inuno Sewa O Sita Imas Setiap Hari Saya Merawat Inu Atau Anjing Saya Begitu Minaseng Berikutnya Masuk Kemondai 4 Disini Ada Kalimat Lalu Minaseng Harus Memilih Bagian Nomor 1 2 3 4 Yang Mana Yang Memiliki Arti Yang Sama Dengan Kalimat Yang Ada Di Soal Contoh 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 Disini Langsung Kita Lihat Soal Nomor 21 Minaseng Konote Burua Yogore Te Imas Ne Jadi Artinya Yogore Te Imas Artinya Itu Kotor Kotor Itu Maka Sinonimnya Mungkin Kire Jari Maseng Atau Bisa Juga Kitanai Maka Kono Te Burua Yogore Te Imas Ne Meja Ini Kotor Kalimat Yang Memiliki Arti Yang Sama Adalah Nibang Kono Te Burua Kitanai Des Ne Meja Ini Kotor Kalau Furui Artinya Sudah Usang Kalau Kire Artinya Bersih Dan Atarasi Artinya Baru Nijun Nibang Kewa Sokuji Surji Kangga Arimaseng Desta Jawaban Yang Tepat Adalah Jawaban Yang Tepat Adalah Yong Bang Disini Kewa Sokuji Surji Kangga Arimaseng Desta Hari Ini Saya Tidak Punya Waktu Untuk Makan Yang Empat Juga Kewa Gohang Otabe Ruji Kangga Arimaseng Desta Hari Ini Saya Tidak Ada Waktu Untuk Makan Niju Sang Bang Sore Wa Hiete Imas Yo Yang Tepat Adalah Ya Yang Tepat Adalah Sumetai Hiete Imas Ya Hiete Imas Itu Artinya Dingin Menjadi Dingin Maka Yang Sama Memiliki Arti Yang Sama Adalah Sumetai Sumetai Yaitu Dingin Dingin Benda Lalu Niju Yombang Kisoku Gata Kusang Arimas Yang Memiliki Arti Yang Sama Adalah Ya Ruru Kisoku Artinya Peraturan Ruru Artinya Peraturan Kalau Idea Adalah Ide Cansu Artinya Kesempatan Lalu Arubaito Artinya Kerja Sampingan Lalu Niju Mondai Go Disini Ada Sebuah Kosa Kata Minasang Harus Memilih Penggunaan Yang Tepat Untuk Kosa Kata Tersebut Contohnya Netsu Netsu Itu Demam Tubuh Atau Panas Benda Minasang Netsu Netsu Motimas Netsu Tamochimas Menjaga Panas Nah Disini Kosa Kata Yang Tepat Untuk Netsu Yang Mana Minasang Kira-kira Kita Lihat Baca Sebentar Jawabannya Jawabannya Adalah Ini Bang Asakara Atama Gaitakute Netsumo Arimas Dari pagi Kepala saya sakit Dan Juga Demam Demam Netsu Disini Cenderung Digunakan Untuk Demam Seperti Itu Minasang Asakara Atama Gaitakute Netsumo Arimas Nijuro Kubang Wakasu Wakasu Artinya Mendidikan Maka Yang Tepat Apa Minasang Silahkan Dibaca Dulu Nanti Kita Baca Bersama Sama Jawabannya Adalah Oyo Wakaste Ocao Irete Kudasai Dididikan Air Dan Tolong Masukkan Oca Oyu Wakasimas Jadi Wakasu Artinya Mendidikan Air Dimana Airnya Untuk Minum Minasang Mendidikan Ada Merebus Ada Yuderu Ada Juga Niru Bedanya Kalau Yuderu Merebus Untuk Melunakan Makanan Kalau Niru Merebus Dengan Menggunakan Bumbu Minasang Hai Niju Nanabang Shotai Disini Shotai Menggunakan Shok Artinya Mengundang Bedakan Dengan Shotai Shotai Artinya Pulang Lebih Awal Maka Disini Shotai Yang Sesuai Adalah Ya Yang Sesuai Adalah Ichibang Kimura Sang O Kekong Shikini Shotai Itas Shotai Simasta Saya Mengundang Kimura Ke Pesta Pernikahan Shotai Simas Artinya Mengundang Hai Niju Hacibang Yamu Yamu Disini Artinya Adalah Hujan Berhenti Minasang Maka Kalimat Yang Tepat Untuk Kosa Kata Ini Adalah Ya Kalimat Yang Tepat Adalah Sambang Hujannya Reda Sekitar Siang Hari Dan Sekarang Sudah Cerah Nah Itu Dia Minasang Bagian Pertama Lalu Untuk Bagian Bumpo Dan Dokainya Akan Dilanjut Di Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh